Indonesia, tanah air tercinta Akar segala sesuatu Majjima Nikaya 1, Mula Pariyaya Suta Video ini menyampaikan inti sari tentang akar segala sesuatu dari Majjima Nikaya 1, Mula Pariyaya Suta Mula Pariyaya Suta menceritakan ketika Sang Bhagafa sedang menetap di ukata di hutan subhaga di bawah pohon salah besar Beliau memanggil para beku dan kemudian berkata bahwa beliau akan mengajarkan sebuah khotbah kepada para beku tentang akar dari segala sesuatu Inti sari dari ajaran Sang Bhagafa yang disampaikan kepada para beku tentang akar segala sesuatu dari Majjima Nikaya 1, Mula Pariyaya Suta Menurut video ini adalah mengenai penguasaan pemahaman dan pencapaian tertinggi dari praktik mengakhiri 12 mata rantai sebab musabab yang saling bergantungan Patika Samupada Mulai dari orang biasa Arahat sampai dengan yang disebut Tata Gata 2 Dimana rincian singkatnya yang dikatakan oleh Sang Bhagafa adalah sebagai berikut Orang biasa Orang biasa menganggap dirinya sebagai sesuatu Ia menganggap dirinya dalam sesuatu Ia menganggap dirinya terpisah dari sesuatu Ia menganggap sesuatu sebagai milikku Ia bersenang dalam sesuatu Karena ia belum sepenuhnya memahami sesuatu yang dimaksud Dimana sesuatu tersebut adalah tentang tanah, air, api, dan udara yang membentuk rupa atau badan jasmani dan mengenai makhluk-makhluk Dewa-dewa Pajapati Brahma Para dewa dengan cahaya gemerlap Para dewa dengan keagungan gemilang Para dewa dengan buah besar Raja Landasan ruang tanpa batas Landasan kesadaran tanpa batas Landasan kekosongan Landasan bukan persepsi juga bukan tanpa persepsi Yang terlihat, yang terdengar, yang terindera, yang dikenali, kesatuan, keberagaman, keseluruhan, dan nibbana Mengapa demikian? Karena seperti yang disebut tadi Orang biasa itu belum sepenuhnya memahami tentang sesuatu itu Tanah, air, api, dan sebagainya Sebagaimana mestinya Siswa dalam latihan yang lebih tinggi Siswa dalam latihan yang lebih tinggi seharusnya tidak menganggap dirinya sebagai sesuatu dan seterusnya Mengapa demikian? Karena siswa dalam latihan yang lebih tinggi itu sudah dapat memahami sepenuhnya tentang sesuatu Yaitu tanah, air, api, dan seterusnya Arahat satu Arahat satu tidak menganggap dirinya sebagai sesuatu, tanah, air, api, dan seterusnya Mengapa demikian? Karena arahat satu Karena arahat satu telah memahami sepenuhnya tentang tanah, air, api, dan seterusnya Arahat dua Arahat dua tidak menganggap dirinya sebagai sesuatu, tanah, air, api, dan seterusnya Mengapa demikian? Karena arahat dua telah terbebaskan dari nafsu melalui hancurnya nafsu Arahat tiga Arahat tiga tidak menganggap dirinya sebagai sesuatu, tanah, air, api, dan seterusnya Mengapa demikian? Karena arahat tiga telah terbebaskan dari kebencian melalui hancurnya kebencian Arahat empat Arahat empat tidak menganggap dirinya sebagai sesuatu, tanah, air, api, dan seterusnya Mengapa demikian? Karena arahat empat telah terbebaskan dari delusi melalui hancurnya delusi Tata gata satu Tata gata satu tidak menganggap dirinya sebagai sesuatu, tanah, air, api, dan seterusnya Mengapa demikian? Karena beliau telah memahami sepenuhnya hingga akhir Tata gata dua Tata gata dua tidak menganggap dirinya sebagai sesuatu, tanah, air, api, dan seterusnya Mengapa demikian? Karena tata gata dua telah memahami bahwa kesenangan adalah akar penderitaan Dan bahwa dengan penjelmaan sebagai kondisi, maka ada kelahiran Dan bahwa dengan apapun yang terlahir itu, maka ada penuaan dan kematian Oleh karena itu, para beku melalui kehancuran, peluruhan, pelenyapan, penghentian, dan pelepasan ketagihan sepenuhnya Sang Tata gata telah tercerahkan hingga pencerahan sempurna yang tertinggi Itu adalah apa yang dikatakan oleh Sang Baghafa Tetapi para beku itu tidak bergembira mendengar kata-kata Sang Baghafa Demikianlah inti sari tentang akar segala sesuatu dari Majjima Nikaya 1 Mulapariaya Suta menurut video ini Semoga bermanfaat Kepada Anda yang menonton video ini diucapkan banyak terima kasih Sampai bertemu kembali di video lain di channel ini Di channel Di Youtube Semoga Anda sehat, panjang umur, berbahagia Banyak rejeki, gemar berbuat kebajikan Dan bersemangat menjalani hidup dengan hati yang tentram dan damai Sampai bertemu kembali di channel ini Yang menjadi nyata Satukan, majukan Indonesia Dari Sabang sampai Meroke Oh jagalah, amalkan Pancasila Indonesia, jayalah selamanya Terima kasih Tidak menonton video ini Tidak menonton video ini Terima kasih